Hai halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bareng sama aku Sisil Nah temen-temen di video kali ini aku pengen ngasih tau kepada kalian terkait apa aja sih yang mempengaruhi peningkatan subscriber Kenapa sih ke subscriber aku tuh gak naik-naik bakal hilang pergi entah kemana Nah sebelum aku ngejelasin apa aja faktor-faktor yang mempengaruhinya Kalian subscribe dulu ya atau klik tombol berlangganan agar kalian tuh gak ketinggalan video-video terbaru dari aku Like, comment, dan share juga kalo kalian merasa video aku bermanfaat buat kalian Nah temen-temen tapi sebelumnya aku pengen ngingetin lagi nih kepada kalian bahwa setiap Sabtu malam minggu aku selalu ngadain Q&A terkait Youtube Jadi kalo kalian masih ada yang bingung-bingung atau yang mau ditanyakan silahkan langsung ikutan di Instagram story aku Setiap Sabtu malam minggu jam 19.30 ini dia Instagramnya silahkan langsung di follow temen-temen Gak meningkat faktor pertama adalah optimasi SEO temen-temen itu ada tiga hal Ada judul, deskripsi, dan ada tag temen-temen Jadi semakin bagus itu optimasi SEO kita semakin video kita mudah ditemukan Dan semakin mudah ditemukan video kita artinya semakin besar potensi atau peluang untuk subscriber kita bertambah temen-temen Seperti itu jadi itu penting banget kalo misalkan kalian bikin video gitu kalian harus memikirkan dulu judulnya tuh apa yang bagus Terus untuk deskripsinya tuh apa yang sesuai dengan judul Dan untuk tagnya itu seperti apa yang harus relevan gitu antara judul, deskripsi, dan juga tagnya gitu Biar video kalian mudah ditemukan Dan kalo udah gampang ditemukan orang pastikan milihnya atau ketika orang menggunakan keyword tersebut Subscriber gitu ya keywordnya Video yang muncul adalah video kalian yang direkomendasikan oleh pihak Youtube Semakin besar peluang kalian untuk naik subscribernya kalo optimasi SEOnya udah bagus gitu Nah faktor yang kedua yang mempengaruhi kenaikan subscriber adalah kualitas dari video itu sendiri ya temen-temen Artinya dalam penataan video kalian tuh udah tak-tak-tak rapih banget gitu loh Jadi di awal ketika opening kalian udah gak setau kalian mau ngejelasin apa Terus juga kalian bikin penataan video yang sedemikian rupa yang bikin orang tuh tertarik dan paham apa yang disampaikan kalian dari video tersebut Seperti itu kalo misalkan menyampaikannya berantakan, susah dimengerti, udah gitu gak jelas Itu kan orang gak akan tertarik buat subscribe Nah kalo misalkan kualitas videonya entah itu dari editing, efek, terus penjelasannya bagus Terus penataan depan, belakang, tengah gitu segala macemnya bagus Tentu orang akan lebih tertarik untuk subscribe dan suka sama video kalian Otomatis mereka akan subscribe Gak usah disuruh kalo udah suka Salah satu hal yang bisa bikin dia tertarik dan suka video kalian Tentu dia akan subscribe temen-temen Jadi posisikan kalian aja sebagai pengguna Youtube Kalian kenapa sih mau subscribe channel ini, kenapa kalian mau subscribe channel si A, si B, si C, apa yang bikin tertarik Kita pelajari dari situ aja, tentu kualitas videonya bagus dong Sombong amat Nah yang ketiga, kenapa subscriber itu gak meningkat karena kita jarang share temen-temen Artinya kita gak ngasih tau nih ke semua orang yang kita kenal, ke semua yang follow Instagram kita Pengikut kita di Facebook, di Twitter dan lain sebagainya Kita gak ngasih tau mereka nih kalo kita punya channel Youtube Jadi wajar aja, mereka gak pada tertarik atau orang-orang terdekat kita Bahkan gak tau gitu kalo misalkan kita punya channel Youtube Jadi share itu penting banget Apalagi untuk para Youtuber-Youtuber pemula temen-temen Jadi memanfaatkan semua media sosial yang kalian miliki Untuk sebagai senjata gitu Sebagai alat perang kalian menambah subscriber kalian Itu penting banget temen-temen Dan aku udah kasih tau kalian caranya gimana nge-share video kita Cuplikan video kita Atau hal-hal yang berkaitan dengan video kita di channel, di berbagai sosial media kalian Seperti di Facebook, Instagram Kalian bisa lihat di Instagram aku gimana aku nge-share-nya Kalian bisa lihat juga di Facebook aku gimana aku nge-share untuk channel Youtube aku ini temen-temen Jadi untuk nge-share itu jangan sembarangan ya Kalian harus ada link-nya, harus ada caption-nya Terus juga ada cuplikannya kalo perlu Cuplikan-cuplikan yang menurut kalian menarik Dan tentunya akan mendatangkan para subscriber Mampir ke channel Youtube kita Karena kalo misalkan cuma bilang Eee Apa namanya Nih klik link di bawah nih Apaan tuh? Bisa aja dong kalo misalkan itu virus Sekarang kan gak ada yang tau temen-temen Sekarang udah banyak banget link-link yang berbahaya Seperti itu Jadi kalian sertakan caption-nya juga Kalo perlu ada cuplikan-cuplikan Atau thumbnail yang menarik menurut kalian Biar mereka tau Oh link ini isinya ini Gitu Kemarin sempet ada yang nanya ini Kak Aduk ke aku kan Kak Aku subscribernya gak nambah-nambah nih Kak kenapa ya? Akhirnya aku udah share di Instagram aku Aku udah taruh link-nya juga Eh setelah aku cek Ternyata dia share-nya tuh Hanya di Instastory Temen-temen Kalo Instastory itu kan ada jangka waktunya Cuman 1x24 1x24 jam aja kan Beda kalo misalkan kita share-nya di feed Temen-temen Kalo misalkan di feed Kita nanti bisa dong Untuk Apa yang namanya Permanen Naruh di social media kita Jadi gak usah malu-malu Kenapa harus malu-malu Alasannya kemarin sih malu gitu Belum berani kah malu Mau naruh video kita Cuplikan video kita di Apa di Instagram Gimana dong Kamu kan di awal butuh Untuk 1000 subscriber Butuh untuk 4000 jam tayang Harus Mau gitu Jangan malu Terus link-nya taruh di bio aja Selain Aku kan selalu ya Kalo aku kan selalu share di feed Iya Di story Iya Kalo kalian cek Pasti aku selalu share disitu Temen-temen Coba deh Ditiru Mana kali itu bisa bantu kalian Untuk meningkatkan jumlah subscriber kita Karena Aku pun mengalaminya Sampai sekarang Aku masih suka share-share Di mana-mana gitu temen-temen Di grup keluarga aja Aku share suruh tonton gitu Biar apa Biar mereka pada tau Kalo aku punya channel youtube Dan suatu saat nanti Kalo misalkan mereka Tertarik dengan konten kita Atau tertarik dengan konten tertentu Pasti mereka nyarin Eh itu tuh Di channel Sisil aja tuh Ada info-info youtube Atau ada temennya gitu ya Yang pengen tau tentang youtube Disaranin lah Eh di channel temen aku aja tuh Namanya Sisil Shavullah Coba deh Dicek disitu Ada tuh Informasi terkait Youtube-youtube gitu Gimana caranya ngembangkan Youtube kan bisa Temen-temen gitu Jadi bisa saja Temen kita gak tertarik gitu Sama channel youtube kita Tapi Mana tau adanya temen-temen 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 Kita bisa tertarik Jadi secara gak langsung Kita sudah mempromosikan Ke banyak orang Gitu temen-temen Paham ya Iya 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 Dan faktor yang selanjutnya Yang mempengaruhi Kenapa peningkatan subscriber kita Itu lambar Atau kenapa subscriber kita tuh Gak meningkat-meningkat Itu karena Konten kita tuh mungkin Kurang bermanfaat Kurang informatif Bermanfaat disini ada yang Dalam segi hiburan juga ya Temen-temen Entertain gitu Karena kan banyak orang nih Sekarang mencari di Youtube itu Terkait kebutuhan-kebutuhannya Ada yang secara Informasi gitu Terus ada yang Dia pengen butuh hiburan Comedy lain sebagainya Prank-prank kayak gitu Itu banyak banget temen-temen Jadi Harus ada sesuatu yang dimunculkan Dalam channel kalian Jangan sembarangan Kalau misalkan bikin channel Youtube Karena kalau misalkan Kalian hanya gitu-gitu aja Bikin channelnya Alakadar Atau terserah kalian Tanpa memberikan sesuatu Bermanfaat Sesuatu kebutuhan Para pengguna Youtube Ya kalian gak akan Pernah berkembang channelnya Subscriber itu Gak akan pernah meningkat Gitu ya Kalau misalkan Kita tidak memberikan Sesuatu yang unik Atau sesuatu yang Sekiranya bisa bikin Orang lain tertarik Gitu temen-temen Jadi kalian kan Youtuber pemula Butuh 1000 subscriber Dan 4000 jam tayang Atau ya Butuh viewers yang banyak Gitu lah ya Yang memungkinkan Untuk nanti jam tayangnya Meningkat Otomatis kalian harus Meningkatkan dulu nih Subscribernya Subscriber meningkat Viewers meningkat Jam tayang bertambah Itu sangat relevan Dan berkaitan Temen-temen Jadi gak bisa Kalian hanya fokusnya Di subscriber Aja main sub for sub gitu ya Terus fokusnya Hanya di jam tayang Aja itu gak bisa Temen-temen Jadi kalian harus Bener-bener bisa Mengemas gitu Merangkum Atau bisa bikin Sesuatu Kalau misalkan Subscriber aku naik Mau gak mau Viewers atau Jam tayang aku Juga harus naik Harus ada kaitannya Harus ada hubungannya Temen-temen Paham ya disini Jadi kasih sesuatu yang Klik gitu Di dalam channel youtube Kalian tuh apa Apa yang bisa Diterima Atau apa yang bisa Menarik dari para Pengguna Youtuber Atau para pengguna Youtube Di channel tersebut Gitu Oke temen-temen Itu adalah faktor-faktor Yang mempengaruhi Peningkatan subscriber Jadi kalau misalkan Kalian masih bertanya-tanya Kenapa subscriber aku Gak naik-naik Kenapa subscriber aku Gak bertambah-tambah Silahkan di cek Terkait hal-hal yang Tadi aku jelasin Kepada kalian Agar kalian bisa Mengevaluasi channel youtube Kalian seperti apa Temen-temen Oke Mungkin segitu aja Untuk video aku kali ini Mudah-mudahan Bermanfaat buat kalian Semuanya Jangan lupa untuk Klik tombol subscribe Agar kalian Tidak ketinggalan Informasi dalam channel Youtube ini Like, komen, dan share juga Kalau kalian merasa Video aku bermanfaat Buat kalian Dadah Sampai ketemu di video-video aku Berikutnya Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax